Sekarang setelah kau tahu rasanya takut, kau masih berani mengancamku. Sudah ku bilang, kalau kau menyerangku lagi, aku tidak akan hanya melumpuhkan tanganmu. Aku akan melumpuhkanmu. Apa? Yan Huo merasa khawatir, dan dia segera pergi meminta bantuan para tetua. Sueki ingin melumpuhkannya, yang bahkan lebih mengerikan daripada membunuhnya. Pelayan tua itu ingin mundur dan meminta bantuan. Sueki melambaikan tangannya, dan embun beku memenuhi langit dan menyegel pelayan tua itu dalam es. Mata pelayan tua itu membelalak. Dia juga seorang ahli Sein King, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Sueki. Sepuluh pedang Jue muncul di tangan Lin Suan dan menembus tubuh lelaki tua itu. Kekuatan jiwa pedang naga agung meraung dan menghancurkan hukum dan kekuatan lelaki tua itu. Yan Huo meraung, dan keputus asaan muncul di wajahnya. Dia merasa kekuatannya langsung hilang. Tidak. Dia sudah gila. Lin Suan melambaikan tangannya dan melepaskan segel untuk menyegel pihak lain. Lalu, dia melemparkannya ke menara Gritsage. Detik berikutnya, dia melumpuhkan Yan Hua dan menyegelnya lagi. Adapun pelayan tua itu, dia langsung membunuhnya dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Kemudian dia membakarnya dengan api ilahi sembilan matahari. Suamiku, apa rencanamu terhadap kedua orang ini? Sueki bertanya. Lin Suan berkata bahwa dia akan membicarakannya setelah mereka kembali. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan formasi itu, lalu mereka berdua berjalan keluar. Mereka pergi ke kaki gunung. Ketiga tetua yang menjaga gunung itu tercengang. Mengapa orang ini keluar? Apakah Yan Hua tidak pergi untuk membuat masalah bagi orang ini? Meski mereka bingung, mereka harus melepas segelnya dan membiarkan mereka berdua pergi dengan selamat. Setelah mereka kembali, mereka pergi ke kediaman Sueki. Sueki berkata jika mereka membunuh mereka, leluhur tua surga suci akan mengetahuinya, dan itu akan sangat merepotkan. Lin Suan mengangguk. Dia mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk membunuh mereka, dan bahwa dia akan keluar dalam dua hari dan menemukan pegunungan tak berpenghuni untuk menekan mereka selama beberapa ribu tahun. Tak seorang pun akan dapat menemukan mereka. Apakah kamu mau keluar? Sueki bertanya. Lin Suan mengangguk dan mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Pada saat ini, peta itu memancarkan cahaya redup. Dia telah merampas peta ini dari orang-orang Purple Spirit Wonderland. Pecahan peta itu telah tersimpan dengan tenang di dalam cincin penyimpanannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia mulai bersinar. Lin Suan menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada tempat yang ditandai pada peta. Karena itu, dia siap menyelidikinya. Tetapi sebelum itu, Lin Suan masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Sueki, ceritakan lebih banyak tentang Stellar Science, katanya. Sueki mengangguk. Dia berkata bahwa Star Saint King adalah anggota klan bintang. Namun, statusnya di klan itu tidak tinggi, jadi dia hanya bisa tinggal di kediaman surgawi. Namun, di surga, statusnya tidaklah rendah. Ia adalah seorang tetua, dan kultifasinya telah mencapai tahap tengah dari yang mulia. Dikatakan bahwa ia akan segera mencapai stadium akhir. Apakah kamu akan menyerangnya? Dia juga tahu bahwa Raja Bintang Suci lah yang telah menangkap Lin Suan. Lin Suan berkata, benar sekali, orang ini berani melukai kakak seniorku dan bahkan berani mencuri pedang tak tertandingi. Cepat atau lambat aku akan menghadapinya sendiri. Namun, sekarang bukan saatnya. Memang, meskipun Lin Suan telah mencapai puncak Venerate Suci, Raja Bintang Suci bukanlah orang biasa. Dia adalah sosok yang amat menakutkan di tahap tengah alam Raja Suci, dan dia bahkan akan segera menerobos. Oleh karena itu, Lin Suan merasa yang terbaik adalah menerobos dan menjadi setengah langkah Raja Suci sebelum berhadapan dengan orang ini. Anda mengatakan dia memiliki tiga murid. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Baiklah, akanku beritahu dia bagaimana rasanya ketika murid-muridnya ditangkap. Aku tahu, Sueki memerintahkan seseorang untuk memanggil ketiga muridnya. Setengah hari kemudian, ketiga orang itu tiba. Mereka berdiri di depan aula utama dengan ekspresi bingung. Mereka tidak tahu mengapa Putri Sueki mencari mereka. Setelah menunggu setengah hari, Sueki tidak muncul. Namun, seorang pria muda masuk. Mereka mengerutkan kening. Mereka tentu saja mengenali orang ini. Dia adalah Lin Suan. Murid kedua bertanya, Wah, di mana Putri Sueki? Mengapa dia mencari kita? Cepatlah dan beritahu Putri Sueki bahwa kita sudah sampai, kata murid ketiga dengan bangga. Lin Suan melirik ketiga orang itu sebelum dia duduk dengan berani. Kau tidak perlu menunggu. Putri Sueki tidak akan menemuimu. Akulah yang mencarimu. Anda. Ketiga murid itu terkejut. Murid tertua bertanya, Mengapa kalian mencari kami? Apa itu? Lin Suan mencibir. Kamu datang ke kediaman Putri Sueki tanpa izin. Beraninya kamu. Berlututlah dan terima kematianmu. Ekspresi ketiga orang itu berubah. Murid tertua berkata, Menjijikan. Kami diundang ke sini. Siapa yang bisa membuktikannya? Lin Suan berdiri, dan niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Murid kedua berkata, Wah, kamu mau balas dendam, kan? Guru kami menangkapmu dan menjadikanmu seorang pelayan perang. Apakah kau menyimpan dendam padanya? Lin Suan mengangguk. Benar sekali. Bukankah Raja Suci Bintang suka berkeliling dan menekan orang-orang? Aku akan memberitahunya bagaimana rasanya ditindas oleh para pengikutnya. Kamu sedang mencari kematian. Menyerang. Ketiga orang itu berteriak dengan marah. Mereka tentu tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Kecepatan ketiga orang itu sangat cepat. Mereka tidak melarikan diri tetapi langsung menyerang Lin Suan. Salah satu dari mereka menyerang dengan telapak tangannya yang seperti dua gunung. Orang lain menyerang lubang hitam, yang menyelimuti Lin Suan. Orang ketiga membentuk segel dengan telapak tangannya, dan badai dahsyat merobek kekosongan menjadi berkeping-keping. Murid tertua, yang paling kuat di antara ketiganya, sudah berada pada tahap pemula di alam Raja Suci. Dua lainnya adalah Raja Suci setengah langkah. Ketiganya menyerang bersama-sama dan momentumnya mengejutkan. Tempat di mana Lin Suan berada hancur total. Ketiga orang itu menyaksikan pemandangan itu dan tertawa bangga. Jenius yang tak tertandingi. Menurutku dia biasa saja. Ayo. Mereka bertiga berbalik dan hendak pergi. Namun, saat itu mereka menyadari ada sesosok yang muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Bukankah itu anak laki-laki? Mereka tiba-tiba berbalik dan menatap kehampaan yang hancur. Keringat dingin mengalir di punggung mereka. Serangan mengerikan tadi tidak menyakitinya sama sekali. Bagaimana dia menghindarinya? Anjing laut pelukan gunung. Lin Suan melambaikan tangannya, dan sebuah gunung kuno langsung jatuh dari langit, menekan ketiga orang itu. Berengsek, ketiga orang itu meraung. Kakak tertua menyerang dengan telapak tangannya yang luas dan dapat menyapu bersih segalanya. Namun, di depan gunung kuno itu, lengannya langsung patah. Dua Raja Suci setengah langkah lainnya tidak dapat menahannya dan tubuh mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah. Ketiga orang itu ditekan sepenuhnya. Anak sialan, ayo kita pergi. Percaya atau tidak, saat tuanku datang, dia akan mencabik-cabikmu. Ketiga orang itu meraung. Lin Suan menatap ketiga orang itu dan mencibir. Jangan khawatir, tuanmu akan segera datang. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, seseorang, pergi dan beritahu Raja Bintang Sein untuk datang dan menjemput muridnya. Tak lama kemudian, sebuah sosok melayang ke udara. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh. Ini terlalu berlebihan. Raja Bintang Suci, yang membawa kekuatan tertinggi dari bintang-bintang, turun dari langit. Dia melangkah mendekat. Ketika dia melihat ketiga muridnya tertekan dan terluka parah, matanya langsung memerah karena marah. 4.482 Anakku, lepaskan murid-muridku. Tidakkah kamu hanya ingin membalas dendam? Lawan aku jika kau mampu. Jangan khawatir, giliran anda akan segera tiba. Lin Suan menatap ke arah pihak lain, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak bisa melepaskan ketiga muridmu. Mereka masuk tanpa izin ke kediaman Putri Sueki, jadi aku memutuskan untuk melumpuhkan mereka. Beraninya kau? Raja Suci Sing Chen meraung. Lin Suan melambaikan tangannya. Mengapa aku tidak berani? Segel pelukan gunung meledak, melumpuhkan mereka bertiga. Ketiganya jatuh ke tanah dan menjadi lumpuh. Ah! Ketiganya meraung, mata mereka dipenuhi keputus asaan. Tuan, bunuh dia, balas dendam untuk kami. Ya, kita harus mencabik-cabiknya. Mata Raja Suci Sing Chen langsung memerah. Tidak mudah baginya untuk membesarkan ketiga murid ini. Terutama murid tertuanya, yang sudah menjadi Raja Suci. Restasinya di masa depan tidak terbatas. Tapi sekarang, mereka jadi lumpuh begitu saja. Kau sedang mencari kematian. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Raja Suci Sing Chen, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar. Lin Suan mengeluarkan token Suantian. Dia berkata, Bisakah kamu menahan amarah pavilion Suantian jika kamu menyerangku? Wajah Raja Suci Sing Chen menjadi semakin buruk, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Dia sangat marah. Kalau saja dia tidak memiliki Suantian Reach, dia pasti bisa membunuh Lin Suan dengan tamparan. Dia mendengus, menggertakkan giginya, dan berkata, Apakah menurutmu token Suantian dapat melindungimu selamanya? Kali ini, kau menantangku terlebih dahulu. Bahkan jika aku menyerangmu, pavilion Suantian tidak akan mengatakan apapun. Begitukah, Anda dapat mencoba. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, Sue Ki juga berjalan keluar dari samping. Dia berkata dengan dingin, Penatua Sing Chen, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Ketiga muridmu datang ke sini tanpa izinku. Mereka pantas untuk dilumpuhkan. Adapun kamu, kamu tidak mendisiplinkan murid-muridmu dengan baik. Bagaimana kamu harus dihukum? Wajah Raja Suci Sing Chen menjadi semakin buruk ketika dia melihat Sue Ki berjalan keluar. Dia tahu bahwa jika dia tidak membayar harganya hari ini, dia tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Oleh karena itu, katanya, Ini salahku karena tidak mengajarimu dengan baik, dan aku bersedia menerima hukumannya. Sue Ki menganggup dan berkata, Prajurit, ambil kode petir dan laksanakan hukuman petir. Dengan sangat cepat, seseorang dengan hormat mengeluarkan grimoire. Grimoire itu dikelilingi oleh petir. Jelas, itu adalah harta karun yang mengerikan. Setelah Sue Ki mengambilnya, dia membiarkan Lei Dian melayang di udara dan berkata, Penatua Sing Chen, terimalah hukuman petir. Raja Suci Bintang berlutut di tanah, punggungnya menghadap Kitab Guntur. Adapun Sue Ki, dia menatap Lin Suan dan berkata, Totalnya ada 360 serangan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Lin Suan menganggup. Dia menggunakan hukum petir, Kitab Petir bersinar terang, dan kilat menyambar. Setiap serangan sangat mengerikan. Bahkan Sein King tidak dapat menahannya dan hanya bisa membiarkan petir menyambar. Terlebih lagi, Lin Suan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung dalam petir ini. Oleh karena itu, setelah 360 sambaran petir menyambar, tubuh Raja Suci Sing Chen mengeluarkan banyak darah, dan luka-lukanya tidak dapat disembuhkan. Dia menggertakkan giginya dan berdiri, tampak sangat garang. Bocah, jangan berpikir bahwa kau dapat terus bersikap sombong hanya karena mendapat dukungan dari Putri Sue Ki dan pavilion surga yang mendalam. Apakah kamu melihat pedang ini? Kami telah lama mencari orang ini. Sekarang setelah aku menemukan beritanya, aku akan menangkapnya dan menjadikannya budak perangku. Aku benar-benar ingin melihat ekspresimu saat-saatnya tiba. Pedang yang diambilnya adalah pedang tak tertandingi. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia langsung marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pihak lain masih mencari Sein King yang tak tertandingi. Sungguh hina. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, satu tahun. Dalam satu tahun, aku akan menantangmu dalam duel hidup dan mati. Setahun, saya akan menunggu. Raja Suci Sing Chen meraung. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh lawannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, seberapa besar kekuatannya dapat meningkat dalam setahun. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada lawannya. Belum lagi satu tahun, dia masih bisa membunuh lawannya dalam sepuluh tahun. Sueki mengerutkan kening sambil menatap punggung Raja Suci Sing Chen. Bukankah satu tahun terlalu singkat? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Mereka sudah mulai mencari kakak seniorku. Aku tidak punya banyak waktu. Sueki berkata, Jangan khawatir, aku juga akan membantumu menemukan kakak seniormu. Aku juga akan mengawasi Raja Suci Sing Chen. En, aku serahkan ini padamu. Oh, hati-hati, dia ada hubungan dengan suku bintang. Saya pikir orang-orang dari Eti Real Peak tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sepuluh hari kemudian, saya akan pergi. Mata Lin Suan berkedip. Pada hari-hari berikutnya, ia mengasingkan diri untuk menyesuaikan kondisinya dengan puncak. Kemudian, ia pergi. Ketika dia pergi, Sueki kembali menemui Raja Suci Sing Chen. Dia melakukan ini untuk mencegah Raja Suci Sing Chen diam-diam mengikuti dan membunuh Lin Suan. Selama Sueki membuat Raja Suci Sing Chen sibuk, Lin Suan tidak akan berada dalam bahaya. Raja Suci Sing Chen tidak bisa pergi, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Raja Suci Sing Chen tidak hanya menyinggung dirinya, tetapi dia juga menyinggung suku bintang. Apakah Raja Suci Sing Chen mengira dia bisa selamat? Dia sudah mengirim berita itu ke puncak etiril. Puncak etiril pasti akan mengirim para ahli untuk membunuh Raja Suci Sing Chen. Puncak etiril. Pada saat ini, puncak etiril sedang gempar. Hal ini karena misi baru telah dikeluarkan. Sebagai murid puncak etiril, mereka dapat menerima beberapa misi dan melaksanakannya. Pada saat ini, ada sebuah misi. Misi ini adalah untuk membunuh seseorang. Banyak sekali orang yang menonton karena misi ini dikeluarkan oleh suku bintang. Misinya terlalu sederhana. Mereka hanya perlu membunuh Saint Venerable tahap akhir. Sungguh lelucon. Eksistensi macam apa etiril pik itu? Apakah semut seperti itu layak kita ambil tindakan? Beberapa orang jenius bersikap meremehkan. Namun, ada juga yang berkata, kamu tidak tahu. Orang ini adalah orang yang mengalahkan Sing Chen di Gua Seribu Gunung. Mereka mengira bahwa suku bintang mengeluarkan misi ini karena Sing Chen. Jadi, ini dia orangnya. Beberapa orang menganggup dan menyadari sesuatu. Dengan cara ini, hal itu dapat dijelaskan. Meskipun orang ini merupakan seorang Saint Venerable tingkat akhir, kekuatannya setara dengan seorang Saint King. Untuk dapat mengalahkan Sing Chen, dia harus memiliki kekuatan. Namun, saya tidak tertarik. Kebanyakan orang menggelengkan kepala. Ada pula yang punya ide namun tidak berani melakukannya. Lagi pula, kekuatan Sing Chen di puncak etiril tidaklah buruk. Karena dia sudah kalah, apa gunanya orang lain yang lebih lemah dari Sing Chen pergi? Pada akhirnya, tiga orang menerima misi tersebut. Ketiganya adalah ahli yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka jauh di atas Sing Chen. Ketika Sing Chen melihat ketiga orang menerima misi, dia menganggupkan kepalanya. Namun, dia masih mengerutkan kening. Apakah ini baik-baik saja? Saya tidak ingin orang ini melarikan diri lagi. Seorang tetua di sampingnya tertawa. Dia hanyalah seorang pemuda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah seekor semut di depan puncak etiril. Alasan untuk misi ini adalah untuk melatih orang-orang di puncak etiril. Selain itu, kami juga akan mengirim Raja Suci tingkat menengah untuk menjaganya. Bahkan jika tiga yang pertama gagal, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, sebuah cincin di tangan tetua itu bersinar. Formasi susunan terakhir muncul dan sebuah pesan datang darinya. Ada berita dari Gua Seribu Gunung. Orang itu telah meninggalkan gua. Kami juga sudah mulai bergerak. Ketiga ahli yang menerima misi mendapat perintah dan mulai bergerak. Pada saat yang sama, Raja Suci tahap menengah dari suku bintang juga merobek kekosongan dan bersiap untuk pergi. Di sisi lain, Lin Suan diam-diam meninggalkan Gua Seribu Gunung dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dia duduk di tanah hitam dan berubah menjadi aliran cahaya yang bergerak melalui kehampaan. Setelah berjalan sekitar dua hari, dia mengerutkan kening. Dia merasakan sepasang mata menatapnya. Seseorang datang. Dia tahu bahwa Raja Suci Singchen pasti tidak akan melepaskannya. Dia bertanya-tanya apakah itu seseorang dari Gua Surgawi ataupun Cak Berkabut. Dia berharap kekuatan orang itu tidak akan mengecewakannya. Menatap pegunungan di bawah, sosoknya berkelebat dan dia mendarat di pegunungan itu. Setelah masuk, Lin Suan membunuh binatang iblis dan mulai membuat makanan lesat. Si putih kecil pun melompat keluar dan memetik beberapa buah roh di sekitarnya, sambil memakannya dengan gembira. Mereka berdua tampaknya tidak tahu bahwa bahaya sedang datang. Pada saat ini, hutan di sekitarnya menjadi sangat menindas. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menerjang, dan seluruh langit hampir runtuh. Suatu sosok muncul di atas pohon besar dan melihat ke bawah. Semut adalah semut. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka akan mati. Sebuah suara dingin datang dari atas. Apakah dia di sini? Lin Suan melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh, katakan padaku namamu. Aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Aku adalah roh Barbar Raja Suci. Sosok tinggi turun, dan tanah retak terbuka, menyebar ke segala arah. Fisik orang ini sangat mengerikan. Tubuhnya memancarkan kilau metalik seolah terbuat dari logam mulia. Ada garis-garis yang tak berujung di sana. Suaranya bagaikan guntur, menyebabkan kehampaan bergetar. Ketika Lin Suan sedang mengamati pihak lain, roh Barbar Raja Suci juga tengah mengamati Lin Suan. Seperti yang diharapkan, dia adalah Raja Suci. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu mengalahkan Xing Chen. Berlututlah sekarang dan aku akan memberimu kematian cepat. Kamu tidak berhak mengatakan kata-kata seperti itu di hadapanku. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu ingin aku memberimu cacat satu tangan? Nak, kau lebih sombong dari yang kukira. Namun, akibat dari membuatku marah akan sangat menyedihkan. Berdengung. Sebelum dia selesai bicara, Barbarian Spirit berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu. Tampaknya dia ingin melawan Lin Suan dalam pertarungan jarak dekat. Saat telapak tangan itu jatuh, ia dikelilingi oleh rantai hukum ilahi. Kekosongan itu terkoyak dalam sekejap. Ratusan lubang hitam terbentuk, mencoba melahap Lin Suan. Lin Suan sama sekali tidak takut. Dia meninju dan berubah menjadi Golden Crow. Ledakan. Suara keras terdengar, mengguncang langit dan bumi. Roh Barbar Raja Suci terlempar. Lengannya mati rasa, dan tubuhnya terasa seperti hendak terbelah. Matanya terbuka lebar. Fisiknya kuat sekali. Apakah dia benar-benar hanya seorang santo? Dia tidak dapat mempercayainya. Lin Suan melangkah mendekat sambil memegang segel penguasa manusia di tangannya. Aku memang seorang yang mulia. Kau tidak dapat mengalahkanku karena kau terlalu lemah. Jika aku seorang Raja Suci, aku bisa membunuhmu hanya dengan sekali pandang. Kau sedang mencari kematian. Aku hanya ceroboh tadi. Raja Suci Roh Barbar meraung ke langit saat aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Fisiknya pun menjadi lebih kuat, dan perawakannya pun menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Aku adalah Roh Berserker, dan kekuatan garis keturunanku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Ia berubah menjadi seberkas cahaya yang bahkan lebih mengerikan, membawa kekuatan yang tak tertandingi saat ia membantai jalan menuju tujuannya. Jadi kenapa kalau dia adalah Roh Berserker? Lin Suan juga menyerbu. Keduanya bertarung dalam jarak dekat, dan segel penguasa manusia menyapu ke segala arah. Setelah bertukar tiga pukulan, Raja Suci Roh Barbar terpental dan memuntahkan darah. Retakan muncul di tubuhnya dan dia terus bergoyang. Sialan, bagaimana ini mungkin? Matanya langsung memerah. Tidak ada yang berani menandinginya dalam hal fisik. Seorang santo yang mulia telah melukainya. Dia tidak dapat mempercayainya. Bentuk tubuh seperti apa yang Anda bentuk? Baiklah, aku akan memberitahumu sebelum kau mati. Aku mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Tubuh sembilan yang ilahi, itu adalah salah satu tubuh super legendaris di galaksi. Mata Raja Suci Roh Barbar langsung memerah. Ini adalah bentuk tubuh yang legendaris. Dia tidak menyangka bocah nakal ini memilikinya. Kau hanya seorang pelayan pertempuran. Bagaimana kau bisa memiliki tubuh ilahi yang tak tertandingi? Berikan aku metode kultivasi tubuh sembilan yang ilahi, dan aku dapat mengampuni nyawamu. Dia sungguh iri. Dia hampir menjadi gila, meskipun dia adalah roh berserker dan memiliki fisik yang kuat. Akan tetapi, ia tetap tak ada bandingannya dengan fisik legendaris ini. Jika dia dapat memperoleh metode kultivasi tubuh sembilan yang ilahi, siapa yang akan menjadi tandingannya dalam pertarungan jarak dekat di masa mendatang? Hanya anda, anda ingin memiliki ide tentang tubuh ilahi sembilan yang... Lin Suan tersenyum. Alasan aku bercerita tentang bentuk tubuhku adalah karena aku tahu kamu pasti akan mati. Jika dia tidak percaya diri, Lin Suan tidak akan mengungkapkan rahasianya. Api ilahi terus menyebar di tubuhnya dan dia berubah menjadi dewa perang emas. Retakan. Tampaknya dia harus menggunakan beberapa metode nyata. Raja Suciroh Barbar juga mengaktifkan garis keturunannya dan mengeluarkan gada dari cincin penyimpanannya. Gada itu sebesar gunung. Ledakan. Serangan ini seperti gunung. Langit dan bumi langsung runtuh. Tak seorang pun bisa lolos. Akan tetapi, pada saat ini, Lin Suan juga menyerang dengan segel pelukan gunung. Turun dari langit, gunung iblis abadi langsung menekan ke bawah. Gada itu langsung bengkok dan dengan suara berderak, gada itu pun hancur. Raja Suciroh Barbar dipaksa mundur dan memuntahkan darah. Sialan, fisiknya sangat kuat, dan dia juga memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya dan ingin mundur. Lin Suan menghentakkan kakinya dan menyerbu ke depan. Anda masih ingin pergi sekarang. Dia menyerang dengan segel penguasa manusia lagi, bagaikan turunnya dewa. Enyah. Saat Raja Suciroh Barbar mundur, dia mengulurkan tangannya dan melemparkan gunung-gunung di sekitarnya. Uluhan gunung jatuh dari langit, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap. Pedang tak terkalahkan. Cahaya pedang menyambar dan membelah dunia menjadi dua. Batu-batu besar jatuh dari langit. Sebuah retakan muncul di antara alis Raja Suciroh Barbar, lalu tubuhnya terbelah dua. Dia mengeluarkan raungan kesakitan. Berengsek. Bagaimana kipedang lawannya bisa begitu mengerikan? Teknik rahasia Roh Barbar. Tubuhnya cepat pulih, lalu dia meraung. Krune merah darah yang tak berujung muncul di tubuhnya dan terbakar dengan cepat. Kemudian, hantu jiwa muncul. Ini bukan serangan jiwa, tetapi hantu leluhur yang dibentuk oleh garis keturunannya. Itu adalah semangat pertempuran antara surga dan bumi. Dengan kapak raksasa di tangan, ia menyerbu maju. Mari kita lihat bagaimana kamu bertarung. Raja Suciroh Barbar mencibir. Dengan teknik rahasia keluarganya, dia bisa melawan seseorang yang lebih menakutkan darinya. Serangan itu jatuh dengan tekanan yang sangat besar. Serangan ini tampaknya mampu membelah Lin Suan menjadi dua. Lin Suan menyerang dengan pedang abadi. Pada saat yang sama, anjing laut pelukan gunung dan anjing laut penguasa manusia menyerang bersama-sama. Dengan suara keras, roh pertempuran itu tercabik-cabik. Tubuh Raja Suciroh Barbar hancur berkeping-keping lagi. Dia menjadi takut. Jangan bunuh aku, aku di sini hanya untuk menerima misi. Akhirnya dia merasa takut. Dia telah menggunakan teknik rahasia terkuatnya, tetapi dia tetap tidak dapat membunuh lawannya. Kali ini, selain aku, ada dua orang yang menerima misi itu. Mereka lebih kuat dariku. Biarkan aku pergi, dan akanku beritahu siapa mereka. Aku tidak perlu tahu siapa mereka. Siapapun yang berani membunuhku akan masuk neraka. Suara Lin Suan terdengar dingin saat dia berjalan mendekat. Bayangan pedang muncul di tangannya dan dia menebas ke depan, menghancurkan tubuh dan jiwa Raja Suciroh Barbar. Setelah mengambil cincin penyimpanan Roh Barbar Raja Suci, Lin Suan melayang ke langit dan meninggalkan tempat ini. Setengah hari kemudian, sesosok tubuh turun dari langit dan melayang di udara. Dia mengenakan jubah putih yang bersih. Tiga pedang terbang melilitinya, membuatnya tampak seperti pedang abadi. 4.484 Sosok berjubah putih itu mengerutkan kening saat melihat Raja Suci Manling telah jatuh. Apakah yang mulia benar-benar sekuat itu? Ekspresinya berubah serius. Dia menyadari bahwa tubuh Raja Suci Manling telah hancur total. Jelas, itu adalah hasil dari pertempuran jarak dekat. Fisik anak itu bahkan lebih kuat daripada Raja Suci Manling. Namun, sosok berjubah putih itu tidak mundur. Sebaliknya, dia berkata, menarik. Manling, aku akan membalaskan dendamu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang dalam kehampaan. Pada malam hari, bintang-bintang bersinar terang dan bulan tergantung tinggi di langit, membuat tanah menjadi sangat terang. Lin Suan duduk bersila di hutan, menyerap kekuatan langit dan bumi untuk berkultivasi. Tiga hari telah berlalu. Apakah orang-orang dari puncak Ethereal belum menemukanku? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengeluarkan peta. Pada saat ini, cahaya di peta bersinar lebih terang. Lin Suan memegang peta itu dan dengan hati-hati merasakannya. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke arah tertentu. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia menyimpan peta itu. Pada saat berikutnya, dia mundur ke belakang. Susunan di sekelilingnya hancur, dan seberkas cahaya melesat ke arah tempatnya semula berada bagai kilat. Itu menghancurkan tempat itu hingga tak ada apa-apa. Lin Suan sudah datang ke samping. Dia memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa petir itu adalah pedang terbang. Pedang itu seukuran telapak tangan dan memancarkan cahaya dingin. Teknik menggunakan pedang, dia sedikit mengernyit. Benar sekali, kau tahu banyak. Sosok itu turun dari langit dan berkata dengan dingin. Itu adalah sosok berjubah putih. Dua pedang terbang berputar mengelilinginya. Pada saat yang sama, pedang terbang sebelumnya juga terbang kembali ke sisinya. Ketiga pedang terbang itu terus berputar di sekelilingnya. Dia bagaikan dewa pedang, turun dengan kuat. Kamu pasti Lin Suan, aku tidak menyangka kamu bisa membunuh Raja Suci Manling. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Ingat, namaku adalah Raja Suci Pedang Terbang. Jangan lupakan namaku saat kau melapor kepada Raja Neraka. Dengan lambayan tangannya, tiga pedang terbang itu langsung terbang, menembus segalanya dengan aura yang tak tertandingi. Ledakan, ledakan, ledakan. Lin Suan melancarkan tiga pukulan telapak tangan berturut-turut pada pedang terbang itu. Pedang terbang itu bergetar dan dibelokkan, menembus pegunungan di sampingnya. Ratusan gunung runtuh seketika. Di sisi lain, tubuh Lin Suan bersinar terang. Demikian pula, sepuluh pedang tertinggi muncul di tangannya. Karena keseorang pendekar pedang, aku akan menggunakan kahlian berpedangku untuk menghabisimu. Pedang Ki yang tak berujung mengalir keluar dari tubuh Lin Suan dan menyapu ke segala arah. Itu seperti bunga trate hijau yang mekar, menyelimuti seluruh dunia. Kau ingin beradu pedang denganku. Dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Raja Suci Pedang Terbang Tersenyum. Pedang terbang kelas tiga miliknya adalah artefak suci yang sangat kuat. Terlebih lagi, pedang itu telah berada di sisinya sejak dia masih muda dan telah diasuhnya. Bahkan dapat dikatakan ia lebih lincah dari lengannya. Lebih jauh lagi, ketiga pedang terbang itu mampu mengiris tubuh roh barbar Raja Suci. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat fisik pihak lain, dia yakin dia bisa menerobosnya. Tiga pedang terbang itu merobek kehampaan seperti kilat keemasan dan melesat ke arah tiga titik vital Lin Suan. Ekspresi Lin Suan dingin saat ia menunjukkan sepuluh pedang kepunahan. Roh pedang naga agung dalam tubuhnya beredar. Sembilan matahari membuka langit. Pedang itu menebas dan bertabrakan dengan tiga pedang terbang. Disertai suara berderak, ketiga pedang terbang itu terpental oleh pedang itu. Pedang Ki tidak berhenti dan terus turun. Bagaimana ini mungkin? Pupil Mata Raja pedang terbang mengecil. Ia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Setelah pedang itu menebas, jiwanya hancur. Bahkan saat meninggal, dia tidak percaya bahwa Lin Suan telah membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Dengan lambayan tangannya, cincin penyimpanan lainnya terbang kembali kepadanya. Para ahli puncak etiril ini memiliki banyak harta karun di cincin penyimpanan mereka. Lin Suan merasa sangat puas. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan menatap ketiga pedang terbang itu. Mereka dapat menahan sembilan matahari yang membelah langit tanpa hancur. Tampaknya mereka terbuat dari bahan khusus. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk awan emas untuk menangkap tiga pedang terbang. Pedang terbang itu melawan dan pedang Ki melesat ke langit. Namun, Lin Suan menekannya dan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi untuk menghapus jejak jiwa pada pedang itu. Lin Suan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Ia melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia terbang selama dua hari sebelum berhenti. Kemudian, dia mengeluarkan pagoda agung bijak dan dua sosok terjatuh dari sana. Mereka adalah Yan Huo dan Yan Kui. Begitu mereka muncul, mereka meraum dengan gila. Anak nakal sialan, kau membuat kami lumpuh. Kau akan mati. Patriar kami tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan menamparkan mereka dua kali. Wajah mereka hancur dan mereka tidak berani berbicara lagi. Namun, tatapan Lin Suan menyapu seluruh area, dan segera menemukan sebuah tempat. Itu adalah sebuah bukit kecil. Sangat sepi dan tidak banyak tanaman di sana. Ada juga beberapa monster di sekitarnya. Mereka sudah melarikan diri. Lin Suan terbang ke sana dan mengangguk. Dia sangat puas. Mulai sekarang, kalian berdua akan tinggal di sini. Apa maksudmu? Yan Huo dan Yan Kui bertanya dengan ngeri. Lin Suan melambaikan tangannya dan langsung menusuk tanah di samping bukit kecil, membentuk jurang yang dalam. Dia berkata bahwa dia akan menekan mereka berdua di sini selama tiga ribu tahun. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Keduanya meraung dengan gila. Mereka benar-benar takut. Jika Lin Suan ingin membunuh mereka, patriark mereka mungkin akan tahu dan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, jika Lin Suan menekan mereka di sini, tidak akan ada yang mengetahuinya. Tiga ribu tahun. Hanya memikirkannya saja membuat mereka ingin mati. Mereka mungkin juga membunuhnya dengan satu serangan pedang. Keduanya berontak dan ingin memohon belas kasihan, namun mereka ditampar ke jurang oleh Lin Suan. Kemudian, tanah hancur. Lin Suan mengeluarkan formasi susunan dan langsung menyegel tempat itu. Dia menatap kekejauhan dan menembus kehampaan. Dia berpikir bahwa orang ketiga akan segera tiba. Tubuhnya terangkat ke udara. Di belakangnya, sesosok dengan tatapan membunuh melintas cepat. Dia telah menguncinya. Sudut mulut orang itu melengkung membentuk senyuman dingin. Namun, pada saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Dia mempercepat lajunya dan mengejarnya. Setelah mengejar selama setengah hari, akhirnya dia tiba di atas sebuah danau. Danau itu seperti laut, dan bahkan membawa aura yang sangat dingin. Apakah ini tempat yang kau pilih untuk mati? Sosok ketiga turun. Pria itu bertubuh kekar dengan wajah penuh janggut. Ekspresinya dingin. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kuali besar. Kuali besar itu sederhana dan tanpa hiasan. Bentuknya persegi, dan ada wajah-wajah monster di keempat sisinya. Itu sebenarnya adalah senjata seorang Raja Suci. Setelah lelaki kekar itu tiba, ia langsung menyerang tanpa berkata apa-apa. Kuali empat binatang langsung membesar dan menekan ke bawah bagaikan gunung iblis. Tanah di bawahnya terus-menerus retak, tidak mampu menahan aura Raja Suci sama sekali. Senjata ini bahkan lebih mengerikan dari pedang terbang sebelumnya. Melihat kuali empat binatang yang turun, Lin Suan mengeluarkan raungan panjang dan menghantamkan telapak tangannya ke langit. Dengan bunyi dentang, telapak tangannya menghantam kuali empat binatang, dan kuali besar itu terus bergetar. Tubuh lelaki kekar itu bergetar. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia berteriak dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Kuali empat binatang itu stabil seperti gunung tai saat ditekan lagi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, menembus kehampaan bagaikan pedang tajam. Tubuh Lin Suan bergetar saat terkena serangan kekuatan tersebut. Ia terpaksa mundur terus-menerus. Namun, serangan tersebut hanya meninggalkan beberapa bekas di tubuhnya. Serangan tersebut sama sekali tidak mampu menghancurkan tubuhnya. Begitu kuat, pria kekar itu tercengang. Ini adalah senjata seorang Saint King, tetapi tidak dapat menembus tubuhnya. 4485 Berdengung Lin Suan terus mengayunkan telapak tangan Dewa Sembilan Yang, seperti ribuan matahari yang menerobos kehampaan. Dia bertarung menggunakan senjata Raja Suci dengan tangan kosong. Setelah serangkaian pertempuran, wajah pria kekar itu menjadi pucat. Menggunakan senjata Raja Suci menghabiskan banyak energi, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan suci lawannya seperti lautan. Dia menelan dua pil dan menggertakkan giginya. Dia benar-benar marah. Dia memegang kuali dengan satu tangan dan menyerang ke depan. Empat hantu binatang iblis muncul di kuali. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar, ingin melahap jiwa Lin Suan. Pedangki berbentuk naga keluar dari tubuh Lin Suan dan menebas hantu binatang iblis. Keempat hantu binatang iblis itu mengeluarkan raungan memilukan. Dia melarikan diri lagi dan bersembunyi di dalam kuali. Biarkan aku tunjukkan padamu apa itu artefak santo yang sesungguhnya. Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar. Aura iblis yang mengerikan melonjak ke segala arah. Pria kekar itu tersentak. Itu sangat mengerikan. Rasanya jauh lebih mengerikan daripada kuali empat binatang miliknya. Orang ini ternyata juga memiliki artefak santo. Dia segera mundur dan menjauh. Namun, tombak penghancur besar menyerang. Langit runtuh dan bumi retak. Lelaki kekar itu hanya bisa bersembunyi di kuali empat binatang dan bertahan. Kekosongan di luar benar-benar terkoyak dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya sebuah kuali besar yang mengapung di antara langit dan bumi. Lin Suan mendengus dingin dan terbang. Dia mengepalkan tangannya dan melancarkan puluhan ribu pukulan. Dan setiap pukulan mendarat di kuali empat binatang. Kuali empat binatang terus bergetar. Jika bukan artefak suci, pasti sudah rusak sejak lama. Meski begitu, ia tetap dipukul oleh Lin Suan hingga menjadi redup dan tumpul, serta bergetar tiada henti. Setelah sejumlah pukulan yang tidak diketahui, Lin Suan akhirnya berhenti. Kekosongan di sekitarnya masih hancur. Kuali empat binatang di depannya sama sekali tidak bergerak. Tidak ada gerakan di dalam. Lin Suan melangkah maju dan melihat ke dalam. Dia mendapati lelaki kekar yang bersembunyi di dalamnya telah lama terkoyak dan berubah menjadi kabut berdarah. Meskipun kuali empat binatang merupakan senjata raja suci, senjata itu mampu menangkis pukulan Lin Suan dan tidak hancur. Namun, kekuatan Lin Suan begitu besar sehingga beberapa dari mereka masih berhasil masuk. Ditambah lagi serangan yang terus menerus, lelaki kekar di dalam sana akhirnya tak dapat menahan lagi dan tewas dengan kekuatan itu. Lin Suan membawa kuali empat binatang dan memasuki menara Sagi Agung. Dia ingin menyempurnakan senjata raja Sagi ini dengan sekuat tenaga. Lin Suan, pertama-tama gunakan roh pedang naga Agung untuk menghancurkan jiwa yang tersisa. Secara logika, mustahil untuk memurnikan benda milik raja Sagi. Namun, Lin Suan dapat dengan mudah menghancurkan jejak jiwa di atasnya. Lin Suan menggunakan kemampuan tingkat surgawinya untuk menanam jejak jiwanya. Dia merasakan adanya hubungan antara dirinya dan kuali empat binatang. Dengan lambayan tangannya, jiwa keempat binatang itu terbang keluar dan meraung ke langit. Sudut mulut Lin Suan melengkung ke atas. Ini bahkan lebih mengerikan daripada tiga pedang terbang. Meski tidak sekuat tombak penghancur besar, tetap saja itu adalah senjata raja suci. Itu bisa dianggap salah satu kartu trufnya. Lin Suan memeriksa cincin penyimpanan beberapa orang dan menemukan bahwa memang ada banyak ramuan spiritual, harta alam, dan sum-sum naga di dalamnya. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Lin Suan terus memberikan kekuatan pada roh pedang naga agung. Pada saat ini, sebuah peta tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanan dan memancarkan cahaya terang. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana dan saling terkait membentuk suatu tanda. Mata Lin Suan berbinar saat melihat tempat ini. Dia sepertinya telah menerima panggilan. Tampaknya benda di peta itu akan segera keluar. Dia harus segera pergi, Lin Suan tidak berani ceroboh. Tubuhnya bergoyang, lalu dia melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Laut yang tak terbatas. Di sini ombaknya bergelora, membentang sejauh mata memandang. Legenda mengatakan, ini merupakan tempat para ahli ulung bertempur di zaman dahulu kala hingga bumi hancur dan membentuk lautan. Konon, di sini terkubur banyak sekali rahasia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang datang untuk menjelajah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani pergi ke kedalaman laut. Ini karena ada iblis laut yang lebih mengerikan yang tidak lebih lemah dari kekuatan manusia. Mereka juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara 10 ribu ras kuno. Pada saat ini, ada beberapa istana melayang di langit di atas laut tanpa batas. Rantai dewa yang melilit mereka memancarkan aura yang menakutkan. Sosok-sosok masuk dan keluar istana satu demi satu. Pada saat ini, ada singgah sana di salah satu istana. Ada seorang wanita duduk di atasnya. Dia mengenakan gaun panjang dan topeng setengah di wajahnya. Matanya tampak mampu mengendalikan dunia. Ada beberapa ekor di belakangnya. Dia mengguncangnya pelan, dan kekosongan itu pun runtuh. Pada saat ini, wanita misterius bertopeng setengah itu menatap sosok-sosok yang berlutut di hadapannya. Dia bertanya, bagaimana? Penatua Tianyin, jangan khawatir. Formasinya hampir selesai. Tidak lama lagi kita bisa turun untuk menyelidikinya. Setelah mendengar ini, ketiga wanita itu menganggukkan kepala dan memperlihatkan senyum puas. Seseorang dari samping berjalan mendekat dan berkata, Tetua, orang-orang dari gua hujan terbang dan gua roh ungu juga ada di sini. Haruskah kita mengambil tindakan lebih awal dan menyingkirkan mereka? Jangan terburu-buru. Biarkan mereka yang mengaturnya terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk bertindak saat benda itu benar-benar muncul. Tetua Tianyin berkata dengan tenang. Jadi istana-istana itu berasal dari gua Green Hill. Istana-istana lainnya seharusnya milik gua Purple Spirit dan gua Flying Feather. Dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di laut ini. Namun, dia dapat melihat ada sinar cahaya formasi yang berkedip-kedip di dasar laut. Orang-orang ini sedang membangun formasi tertinggi. Pada saat yang sama, sebuah sosok terbang dari laut yang jauh. Lin Xuan menatap lautan tak berujung dan sedikit mengernyit. Dia dapat merasakan bahwa cahaya peta itu semakin kuat. Jelas saja tujuannya adalah laut ini. Saat dia tiba, dia sudah melihat sebuah prasasti batu yang tinggi di tepi laut. Di atasnya tertulis kata-kata, laut tanpa batas. Dia bahkan pernah mendengar legenda tentang laut tanpa batas. Akan tetapi, saat ia terbang ke laut, jumlah orang di sana semakin sedikit. Pada akhirnya, tidak ada lagi seniman bela diri yang berani tinggal di sini. Namun, setelah terbang beberapa saat, dia mengerutkan kening saat menyadari bahwa ada semakin banyak orang di depannya. Bahkan ada aura seorang raja bijak. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan kekuatan formasi itu. Ada lebih dari satu. Ada orang-orang. Lin Xuan terkejut. Mungkinkah mereka memiliki tujuan yang sama dengannya? Lin Xuan menggunakan mata dewa rahasia surgawi, dan sepasang mata di langit menyelimuti area di bawah. Seperti yang diduganya, dia menemukan bahwa ada banyak orang, dan aura orang-orang ini sangat kuat. Lin Xuan dengan hati-hati merasakan, menyembunyikan peta, dan terbang dengan hati-hati. Dia melewati sebagian besar orang dan terbang menuju laut. Seharusnya sudah sampai di sini. Lin Xuan bersiap memasuki laut. Dengan sekejap, dia masuk. Setelah masuk, dia menemukan juga orang-orang di bawah laut. Fisik Lin Xuan tak kenal takut saat ia membuka penghalang. Dia bergerak cepat. Orang-orang di bawah mengira bahwa rekan mereka telah datang. Setelah melihat-lihat, mereka menyadari bahwa mereka bukan dari sekte yang sama. Siapa kamu? Oh tidak, itu musuh. Serang cepat. Melihat Lin Xuan bukan salah satu dari mereka, dia meraung dan menusukkan tombaknya. 4486. Ini adalah Holy King setengah langkah. Serangannya seperti naga air, dan tombaknya yang panjang menyapu. Lin Xuan mengulurkan telapak tangannya, meraih tombak panjang, dan menghancurkannya menjadi dua. Serangan telapak tangan lainnya dilancarkan, mengirim orang itu terpental. Orang itu jatuh ke kedalaman laut, dan tubuhnya terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, mata orang-orang di sekitarnya langsung memerah. Apakah salah satu teman mereka terjatuh? Bunuh dia. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok menyerbu dari segala arah. Banyak dari mereka adalah orang suci berelemen air. Mereka menggunakan hukum berelemen air. Kekuatan mengerikan mereka memiliki efek tambahan di sini. Mereka berubah menjadi kilin air dan menyerbu. Pada saat yang sama, dua pesona air muncul dan menekan Lin Xuan. Huh! Lin Xuan mendengus dingin, tubuhnya bergetar, dan sembilan api ilahi matahari menyapu seperti matahari, menyapu ke segala arah. Apakah anak ini bodoh karena menggunakan api di laut? Para pakar di sekitarnya mencibir, tetapi sekejap kemudian, mereka merasa rambut mereka berdiri tegak. Karena api ini terlalu mengerikan, seluruh air laut langsung menguap, dan yang muncul hanyalah ruang kosong. Bukan hanya itu saja, kilin air dan mantra yang mereka keluarkan juga langsung hancur. Enam sosok berubah menjadi abu, dan yang lainnya juga ditolak. Tubuh mereka hangus menghitam, dan mereka terluka oleh api ilahi. Berengsek! Bagaimana api orang ini bisa begitu mengerikan? Inilah laut tanpa batas. Api apapun akan padam di sini, tetapi pihak lain merupakan pengecualian. Pergilah dan undang Raja Suci. Dia terlalu kuat. Orang-orang ini berseru. Segera, mereka membentuk segel dan mengirim pesan. Dari kejauhan, sebuah sosok terbang mendekat. Itu adalah seorang lelaki tua dengan aura seorang Raja Suci. Pada saat yang sama, ada orang lain di kejauhan. Siapa itu? Beraninya kau menyerang penduduk gua surga ziling? Setelah lelaki tua itu turun, dia berkata dengan dingin. Ada juga hukum air yang mengerikan yang melingkupi tubuhnya. Nak, itu kamu. Ketika lelaki tua itu melihat Lin Suan, dia langsung tertegun. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya, karena dia juga pernah pergi ke pertandingan bela diri dan hadir. Dia pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Jadi dia tercengang. Dia tidak menyangka akan berada di sini. Tetua, siapakah anak ini? Semakin banyak orang datang dari sekeliling dan membentuk jaring yang tak terhindarkan, menyelimuti Lin Suan. Orang tua itu tertawa. Dia hanya beruntung bisa menikahi Putri Sueki. Apa? Bocah ini menikahi Putri Sueki? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang ketika mendengar ini. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang Lin Suan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya beraksi. Mata beberapa orang langsung memerah. Seseorang mencibir. Jadi begini, dia hanya seorang pelayan perang. Apa yang harus dibanggakan? Benar sekali. Bocah, kau hanya bisa berdiri di belakang seorang wanita. Tanpa dukungan Putri Sueki, bisakah kau berdiri di depan kami? Lin Suan melirik orang-orang ini, dan cahaya kemasan keluar dari matanya. Cahaya itu berubah menjadi pedang tajam dan menyerang. Dalam sekejap, jiwa kelima sosok itu hancur. Kalian bahkan tidak bisa menahan pandangan sekilas dariku. Apakah kalian semut punya kualifikasi untuk berteriak di hadapanku? Terdengar suara dingin. Para penghuni kamar roh Valet menjadi pucat, tidak berani mengatakan apapun. Tetua itu marah sekali. Berani sekali. Pihak lain telah membunuh lima orang muridnya di depannya. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Bocah, kau kuat dan bisa mengalahkan Tuan Muda Singchen, tapi aku bukanlah pemuda seperti dia. Saat aku menguasai dunia, kau bahkan belum lahir. Jadi sekarang, pergilah ke neraka. Sebuah tangan besar menamparkan, dan air laut yang tak berujung membentuk tangan besar yang menyelimuti Lin Suan. Ledakan. Lin Suan meninju keluar, tangan emas besar itu bagaikan api, menahan serangan itu. Dengan suara berderak, tangan besar itu terbakar dan berubah menjadi kabut putih yang menyebar ke segala arah. Orang tua itu mengerutkan kening dan menarik tangannya. Lawannya memang mampu menahannya. Selain itu, ia mampu menggunakan api di dasar laut. Bagaimana mungkin seorang yang mulia suci memiliki kekuatan tempur seperti seorang raja suci? Orang tua itu terkejut. Namun, dia segera tenang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka berada di dasar laut. Dia adalah seorang venerate suci tipe air. Dia bisa mengendalikan seluruh lautan. Saat dia meraung, air laut di sembilan langit dan sepuluh bumi melonjak dan membentuk pedang air yang mengerikan di telapak tangannya. Nak, biar kuajarkan padamu apa itu kemampuan ilahi tingkat raja suci. Sang sesepuh memperlihatkan senyum. Lalu dia mengayunkan pedangnya. Lautan yang mengerikan itu tampak hidup kembali. Ia mengeluarkan gelombang gemuruh dan menyerbu dengan cepat. Sosok linsuan melesat dan melesat mendekat. Formasi sepuluh pedang tertinggi muncul di tubuhnya, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kuali empat binatang dan meledakkannya ke depan. Kekuatan kuali empat binatang langsung menyebabkan retakan mengerikan muncul di air laut. Hantu empat binatang muncul, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Ledakan Setelah serangkaian benturan, pedang air itu retak, dan si tetua memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Sialan, senjata raja suci. Tubuhnya amruk. Orang-orang di sekitar menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa melukai orang yang lebih tua? Berengsek. Sang tetua meraung. Tampaknya dia meminta bantuan. Pada saat yang sama, dua sosok terbang dari jauh. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya yang memegang botol biru. Yang lainnya adalah seorang pria berambut abu-abu dengan pedang besi di punggungnya. Keduanya memiliki aura raja suci. Ketika kedua raja suci tiba, mereka mengerutkan kening. Kau terluka. Siapa yang bisa melukai orang tua itu? Tetua itu menunjuk ke depan dan berkata. Dia ingin menangkap anak itu. Dia punya banyak rahasia. Kedua raja suci itu menoleh. Tatapan mata mereka menembus lautan bagai kilat. Pada saat berikutnya, mereka juga tercengang. Itu dia. Anak itu benar-benar datang ke sini. Mungkinkah gua surga gunung seribu juga telah menemukan rahasia ini? Mereka tidak tahu. Anak itu datang ke sini sendirian. Mereka menggunakan pil sambil menyerap kekuatan air di sekitar mereka untuk pemulihan. Sejauh ini, hanya dia yang ditemukan. Tidak ada orang lain dari gua surga gunung seribu yang ditemukan. Apakah hanya dia? Apakah dia ada di sini untuk mati? Wanita setengah baya itu mencibir. Pria dengan pedang besi itu melakukan hal yang sama. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena dia sudah di sini, lebih baik dia tetap tinggal. Raja suci pedang besi mengayunkan pedangnya. Ini adalah hukum logam, dan tidak dapat dihancurkan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan formasi sepuluh pedang tertinggi meledak. Sinar pedang yang menyelaukan terbang keluar dan berubah menjadi puluhan ribu sinar pedang. Pedang besi itu terhalang dan bergoyang tanpa henti. Wajah raja suci pedang besi berubah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia tampaknya juga merasakan hukum logam. Seorang anak muda seperti dia ingin menjungkir balikkan langit. Raja suci Aquarius mencibir ke samping. Dia melambaikan botol birunya dengan kedua tangan, dan air yang tak terbatas pun menyembur keluar. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Segel penguasa manusia menyapu dan menjatuhkan botol itu. Begitu dahsyat, wajah raja suci Aquarius berubah drastis. Satu orang sebenarnya bisa melawan mereka bertiga. Kata tetua, anak ini aneh sekali. Dia jelas memiliki kekuatan seperti Raja Suci Lee. Sepertinya mereka bertiga harus bekerja sama. Tiga raja suci berjalan mendekat. Yang lainnya segera mundur. Ini adalah pertempuran antara raja suci. Anak ini terlalu menakutkan. Apakah dia benar-benar seorang pemuda? Dia pasti punya beberapa harta karun. Tapi jangan khawatir. Dengan tiga raja suci yang menyerang bersama, sekuat apapun dia, dia akan mati hari ini. Semua orang mengangguk. Benar. Mereka sangat yakin pada ketiga raja suci itu. 4487. Lin Suan sedikit mengernyit. Tiga raja bijak. Dia juga merasakan tekanan. Selain itu, yang paling penting adalah menemukan di mana benda itu berada pada peta. Jika tebakannya benar, orang-orang dari gua surga lainnya juga pasti mencari benda itu. Akan tetapi orang-orang itu tidak memiliki peta dan hanya mengetahui sebagian kecil wilayah laut tersebut, sehingga mereka membentuk formasi dan mulai mencari. Dan dia punya peta, jadi dia bisa menemukan tempat itu dengan lebih akurat. Tepat saat dia tengah berpikir, ketiga raja bijak menyerang bersamaan. Pedangki yang mengerikan, air laut yang menakutkan, dan botol harta karun dao agung semuanya menyerang. Kekuatan itu bagai lautan, menyebabkan segalanya runtuh. Lin Suan terus menghindar. Sambil menggunakan formasi sepuluh pedang terkuat untuk memblokir, dia mengeluarkan kuali empat binatang dan menyerang dengan binatang buas. Pada saat yang sama, dia merasakan dengan hati-hati, dan cahaya kemasan di matanya berseri. Setelah setengah jam, cahaya tajam tiba-tiba keluar dari matanya. Akhirnya dia menemukannya. Aura spasial muncul di tubuhnya. Dia menggunakan void escape dan langsung menghilang. Sialan, apakah anak itu melarikan diri? Ketiga raja bijak meraung gila ketika serangan mereka meleset. Ces, dia ada di dekat sini. Dia tidak bisa kabur. Aktifkan formasi dan segel seluruh dasar laut. Perintah pun diberikan, dan formasi pun langsung diaktifkan. Ketiga raja sage bekerja sama untuk mencari. Di sisi lain, sebuah sosok muncul di kedalaman laut. Begitu Lin Suan muncul, dia terus terbang ke bawah. Di bawahnya, terdapat ngarai bawah laut. Lin Suan memasuki ngarai bawah laut. Setelah masuk, dia merasakan tekanan besar seakan-akan akan mencabik-cabiknya. Dia meraung dan menggunakan tubuh sucinya untuk memblokirnya. Itu terlalu menakutkan. Mungkin karena dia memiliki tubuh dewa. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa datang ke sini sama sekali. Raja bijak biasa tidak bisa. Apa sebenarnya yang ada di dalam? Dia melihat sekeliling. Ngarai bawah laut itu tidak besar, dan ada banyak nadin naga di bawahnya. Total ada enam pembuluh darah naga yang saling bertautan satu sama lain. Di tempat mereka berkumpul, mereka membentuk pola dao misterius yang berfluktuasi dan berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Tampaknya benda itu seharusnya berada di dalam pola dao ini. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk melihat. Pandangannya menembus segalanya. Saat berikutnya, dia melihat kunci di dalamnya. Pada saat itu, cahaya di peta menjadi lebih terang. Mungkinkah yang ditandai di peta itu adalah sebuah kunci? Lin Suan terkejut. Dia tidak dapat menemukan jawabannya, tetapi dia tetap bergerak maju dan memperoleh kuncinya. Dia mengeluarkan jiwa pedang naga besar. Dengan satu serangan, dia menebas pola dao, sambil menimbulkan suara berdenting. Serangan ini tidak berhasil membelahnya. Hal ini membuat Lin Suan semakin terkejut. Ini adalah jiwa pedang naga agung. Selanjutnya, dia bertarung habis-habisan dan berusaha mengejar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Baru saat itulah dia membuka pola dao. Keringat menetes dari wajahnya, dan auranya menurun drastis. Menggunakan pedang naga agung secara terus-menerus menghabiskan banyak energi, tetapi untungnya, dia berhasil membukanya. Dengan lambayan tangannya, dia meraih kuncinya. Kemudian, ia segera menelan beberapa harta alam untuk memulihkan kekuatannya. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari luar ngarai. Bocah nakal, kau pikir aku tidak akan bisa menemukanmu kalau kau bersembunyi di dalam. Suara ini dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menusuk, menyebabkan pupil mata Lin Suan mengecil. Itu adalah Raja Bijak, dan saat itu masih berada di tahap tengah. Lin Suan mengangkat kepalanya, tatapannya menembus kehampaan bagai kilat. Dia melihat banyak sosok berdiri di luar ngarai, dan kebanyakan dari mereka berasal dari Gua Surga Roh Ungu. Di antara mereka ada tiga Raja Bijak. Di hadapan mereka berdiri seorang lelaki setengah bayar berbaju besi, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kalau orang ini bukan dari Gua Roh Ungu Surga, mungkinkah dia dari Puncak Etiril? Dia tahu bahwa Puncak Etiril telah mengirim para ahli untuk membunuhnya. Bukankah ada tiga orang ahli? Dia sudah membunuh mereka. Sekarang setelah satu lagi muncul, sepertinya Puncak Etiril benar-benar mencoba membunuhnya. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia terbang ke depan. Dia tiba di atas ngarai. Di depan, lelaki berbaju besi itu berkata, Bocah, ikut aku lagi. Beraninya kau membunuh para ahli dari Puncak Etiril? Kembalilah dan terima hukumanmu. Dia memang dari Puncak Etiril. Lin Suan mendengus dingin. Dia berkata, Puncak Etiril lah yang mencoba membunuhku terlebih dahulu. Saya hanya membalas. Mereka pantas mati. Bagaimana kalau kembali bersamamu? Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Anda, pria berbaju besi itu mencibir. Kau membunuh tiga orang jenius sage king, tetapi mereka semua adalah sage king tahap awal. Dan aku adalah raja bijak tingkat menengah. Jika aku ingin membunuh mereka, aku bisa melakukannya dengan pukulan. Jadi, mudah saja bagiku untuk membunuhmu. Aku sarankan kamu untuk patuh dan kembali bersamaku. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Benarkah begitu? Lin Suan menyipitkan matanya, dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan. Formasi sepuluh pedang tertinggi diaktifkan dan dia menusukkannya. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu sembilan langit. Semut bodoh. Melihat Lin Suan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, pria berbaju besi itu menjadi marah. Karena Lin Suan sedang mencari kematian, dia akan memenuhi keinginannya. Ia memukul dengan telapak tangannya, lalu muncullah cahaya tak berujung di antara langit dan bumi. Cahaya bintang di langit membentuk peta langit berbintang, dan ditekan ke bawah dari langit. Ledakan, ledakan. Ini adalah serangan dari Raja Sage tingkat menengah. Peta langit berbintang jatuh, dan pedangki di langit hancur. Kemudian, itu menyelubungi Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengecil, dia mundur, dan langsung menghindar. Tempat di mana di awalnya berdiri telah berubah sepenuhnya menjadi ketiadaan. Terlalu kuat. Meski perbedaannya hanya satu alam, perbedaan antara seorang Raja Sage tingkat menengah dan seorang Raja Sage tingkat awal bagaikan siang dan malam. Pria berbaju besi itu benar. Seorang Sage King tingkat menengah dapat membunuh seorang Sage King tingkat awal dengan satu tamparan. Kecepatanmu tidak buruk. Kamu sebenarnya bisa menghindari lebih banyak serangan, tapi berapa banyak serangan lagi yang bisa kamu lakukan. Kau sama sekali bukan tandinganku. Lelaki berbaju besi itu mencibir, lalu menyerang dengan telapak tangan lainnya. Peta langit berbintang berputar dan menyerang Lin Suan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan kuali empat binatang, dan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan jiwa pedang naga agung melonjak keluar. Empat roh binatang bersinar terang, dan hantu binatang iblis meraung ke langit, dan kekuatan yang mengerikan meledak di antara langit dan bumi. Merasakan aura ini, pria berbaju besi itu mengerutkan kening. Ini adalah kuali empat binatang dari puncak etiril kita, dan kau lah yang memilikinya. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan kuali empat binatang ternyata jauh lebih mengerikan dari apa yang dibayangkannya. Kau bisa mengendalikannya dengan sempurna dan cepat. Kekuatan super macam apa ini? Dia tidak tahu bahwa yang ada bukan hanya kekuatan kuali empat binatang, tetapi juga kekuatan jiwa pedang naga agung. Lin Suan mencibir, kau tidak pantas tahu. Kau adalah sage venerable tingkat menengah, dan kau tanpa malu mencoba membunuhku. Apakah ini yang dilakukan etiril pik? Betapa mengecewakannya. Jika kita berada di level yang sama, aku akan membunuhmu seperti anjing. Bocah tak berguna, di hadapan kekuatan yang absolut, sekuat apapun bakatmu, itu tidak berguna. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau adalah seorang sage venerable, dan kau dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Kau pasti memiliki rahasia yang tak ada habisnya. Begitu aku menangkapmu, semua rahasiamu akan menjadi milikku. Setelah berbicara, cahaya bintang di tubuhnya menjadi lebih menakutkan, membentuk pedang langit berbintang. Itu jatuh dari langit. 4.488 Air laut terus terbelah. Orang-orang di sekitar gua surga juga pucat. Ketiga Raja Suci juga terus mundur. Dia terlalu kuat. Pihak lain berada di alam yang lebih tinggi dari mereka, dan dia juga menggunakan kekuatan supernatural suku bintang. Sekalipun mereka bertiga maju, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menghentikannya. Menurut mereka, Lin Suan sudah mati. Sangat disayangkan rahasia Lin Suan tidak ditakdirkan bersama mereka. Lin Suan menggunakan kuali empat binatang, dan empat binatang iblis menyerbu. Pada saat yang sama, tombak penghancur besar muncul lagi di tangannya. Dengan satu serangan, aura iblis yang mengerikan melonjak ke segala arah, menghalangi peta langit berbintang di langit. Aku juga akan memberimu kesempatan. Berlututlah sekarang dan aku akan melumpuhkanmu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Lin Suan menatap pria berbaju besi itu dan mencibir. Pria berbaju besi itu marah sekali saat mendengar itu. Semut bodoh? Kau benar-benar membuatku marah. Pihak lain mengeluarkan dua senjata Sein King dan memblokir serangannya, membuat paru-parunya hampir meledak. Dia adalah Raja Suci tingkat menengah. Seberapa tinggi wilayah kekuasaannya dibandingkan wilayah kekuasaan pihak lainnya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berdaya melawan pihak lain. Niat membunuhnya sangat mengagumkan. Dengan lambayan tangannya, peta langit berbintang sungguhan terbang keluar dari antara alisnya, bergerak ke atas dan ke bawah. Ini adalah senjata Sein King dan sangat mengerikan. Saat ia muncul, ia menyelimuti kuali empat binatang dan tombak penghancur besar. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata Sein King? Aku akan membekukan kedua senjata Sein King ini. Mari kita lihat apa yang harus kau lawan denganku. Lin Suan merasa kedua senjata Raja Suci terpengaruh, seolah-olah terjebak di rawa dan tidak dapat menahannya sama sekali. Pada saat yang sama, dia cepat-cepat mundur. Ini karena pedang langit berbintang datang dari langit, dan kekuatan yang dibawanya terlalu mengerikan. Jari roh bintang. Seberkas cahaya bintang muncul di tangan pria berbaju besi itu, melingkari jarinya. Dia menunjuk dengan jarinya. Ini adalah teknik pamungkas ethyril peak. Sebelumnya pernah digunakan oleh stardus, tetapi kekuatannya sekarang berkali-kali lipat lebih kuat dari stardus. Tidak seorang pun mampu menghalangi jarinya. Mungkin bahkan Raja Suci dari wilayah yang sama akan dikalahkan. Begitu dahsyat. Lin Suan mengerutkan kening. Dia menggunakan void escape dan dengan cepat menghindar. Apakah ini Sein King tahap tengah? Terlalu kuat. Tampaknya ada celah kekuatan yang tidak dapat dilintasi. Apakah Anda melihatnya? Bocah, ini perbedaan kita. Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Bagaimana kau akan melawan aku? Pria berbaju besi itu tersenyum. Wajah Lin Suan muram, tetapi dia segera tersenyum. Karena memang begitu, sepertinya dia harus menggunakan kartu trufnya. Dia siap menggunakan jiwa pedang naga besar. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energinya sebelumnya, dia masih memiliki banyak energi tersisa. Namun, ada enam pembuluh darah naga dilembah di bawahnya. Jika dia menggunakan kekuatan pembuluh darah naga, dia pasti bisa menggunakan jiwa pedang naga agung lagi. Dengan ayunan tubuhnya, Lin Suan membentuk formasi yang menyelimuti area tersebut dan langsung menyerap kekuatan enam urat naga. Kemudian, dia melepaskan jiwa pedang naga besarnya. Bayangan pedang berbentuk naga muncul, melepaskan cahaya yang menakutkan. Raungan naga itu bergema di seluruh lautan, menyebabkan lautan tak berujung bergetar. Para iblis laut di kejauhan semuanya mengeluarkan raungan ketakutan. Orang-orang di Valet Spirit Grotto menyipitkan mata mereka. Bahkan pria berbaju besi itu pun mengernyitkan alisnya. Matanya tertuju pada jiwa pedang naga agung. Apa itu tadi? Bocah itu benar-benar punya harta karun seperti itu. Sudut mulutnya melengkung. Baiklah, aku akan melakukannya. Beranikah Anda memiliki ide tentang harta karun ini? Lin Suan mendengus dingin. Dengan pedang ini, ini akan menjadi saat kematianmu. Begitu dia selesai berbicara, enam urat naga di bawahnya terserap seluruhnya. Gelombang kekuatan mengalir ke tubuh Lin Suan. Sambil meraung, dia mengayunkan pedang naga besar jiwanya dan menebas ke depan. Jari roh bintang. Pria berbaju besi itu sekali lagi menggunakan teknik yang mengerikan. Langit dipenuhi cahaya bintang, bersinar dengan hukum bintang yang mengerikan. Ia terbang ke depan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat keduanya bertabrakan, memancarkan aura yang merusak. Penduduk gua surga semuanya musnah diterjang badai. Ketiga Raja Bijak juga pucat saat mereka segera mundur. Sebelumnya, mereka masih mengeluh bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Suan secara pribadi. Tetapi sekarang mereka agak senang karena jika mereka bertiga menyerang, mereka mungkin tidak akan mampu menghalangi pedang yang begitu mengerikan. Berengsek. Di tengah lautan yang hancur di depan, terdengar suara gemuruh, dan semua orang buru-buru menoleh. Di depan, wajah pria berbaju besi itu tampak muram. Ada retakan di jarinya, dan darah mengalir keluar. Tidak mungkin, jari roh bintang itu patah. Ketiga Raja Bijak terkejut. Itu adalah teknik yang luar biasa, dan pria berbaju besi itu pun tidak mempercayainya. Dia tidak menahan serangan tadi, bahkan Raja Petapa Tingkat Menengah pun tidak dapat menangkisnya. Namun sekarang, hal itu dihalangi oleh Raja Bijak. Sungguh tidak terbayangkan jika dia terluka. Pria berbaju besi itu meraung, dan cahaya bintang di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Rantai Bintang. Cahaya bintang yang tak berujung berubah menjadi sembilan rantai yang menari-nari di langit. Lalu, mereka menyerang ke depan. Sembilan rantai ini bahkan lebih mengerikan, dan masing-masingnya sebanding dengan senjata Raja Sage. Pada saat ini, mereka menyapu langit dan bumi. Lin Suan juga meraung, mengeluarkan raungan naga. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Jiwa pedang naga agung terus melambai, dan setiap pedang dapat membelah langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan. Banyak sekali retakan yang terbuka. Langit dan bumi dipenuhi dengan hukum yang menakutkan dan aura yang merusak. Kerumunan tidak dapat lagi melihat kedua sosok itu. Mereka hanya bisa merasakan bahwa kedua kekuatan sedang bertarung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, auranya perlahan menghilang. Ki pedang dan cahaya bintang menakutkan yang memenuhi langit menghilang. Bagaimana situasinya? Semua orang memperhatikan dengan saksama. Lin Suan berdiri di sana dengan wajah pucat. Matanya berseri-seri dengan cahaya dingin. Di seberangnya, baju besi pada tubuh pria berbaju besi itu hancur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan darah mengalir. Beberapa tempat telah tertusuk dan tubuhnya hampir terkoyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua penduduk gua surga ziling tercengang. Mata pria berbaju besi itu juga dipenuhi kengerian. Dia tidak percaya bahwa dia telah dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan oleh Raja Bijak. Seseorang harus tahu bahwa ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara seorang Raja Bijak dan seorang Raja Bijak. Seorang Raja Bijak bisa lolos dari seorang Raja Bijak. Akan tetapi, pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan Raja Bijak. Kecuali jika itu adalah teknik rahasia tertinggi atau seseorang dari klan Kaisar, hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi anak ini sama sekali bukan dari klan Kaisar. Dan di alam Raja Bijak, jurang antara tahap pertengahan dan tahap awal bahkan lebih besar daripada jurang antara Raja Bijak dan Raja Bijak lainnya. Dapat dikatakan lebih sulit lagi melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Namun pihak lain telah melakukannya dan melewati dua celah besar. Rahasia macam apa yang ada di tubuh pihak lain? Mengapa, tidak terduga, Lin Suan menatap ke arah pihak lain dan senyum menghina muncul di wajahnya? Kataku, kamu tidak bisa melakukannya. Alasan mengapa anda sekarang menjadi Raja Bijak hanya karena anda telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun. Tapi meski begitu, kau bukan tandinganku. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Lin Suan berjalan lagi. Susunan di bawah kakinya berkedip-kedip dan roh pedang naga agung meraung lagi. Sialan, kau ingin membunuhku. Lucu sekali. Mengenakan biaya. Pria berbaju besi itu mundur sambil melambaikan tangannya. Penduduk Gua Surga Ziling merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pihak lainnya adalah Raja Iblis yang menakutkan. Aku perintahkan kamu atas nama Ethereal Peak. Apakah kamu ingin melanggar perintah itu? Pria berbaju besi itu meraung dengan gila. 4.489 Orang-orang dari Gua Surga Ziling merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ketiga Raja Bijak juga menghela nafas. Ayo kita bergabung dan serang. Anak itu adalah seorang pemuja suci. Setelah menggunakan kartu trufnya yang sangat kuat, dia jelas tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Barangkali dia sudah putus asa dan berpura-pura bertahan. Menyerang. Ketiga Raja Bijak meraung dan menyerbu ke depan, menyerang tanpa henti. Namun, mereka hanya menyerang dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat. Kau penakut seperti tikus. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Apakah kamu layak disebut Raja Bijak? Lin Suan mencibir dan menyerang dengan segel penguasa manusia. Pada saat yang sama, aura tak terkalahkan muncul di matanya. Dia menggunakan jiwa pedang naga agung dan menyerang dengan pedang tak terkalahkan. Ketiga Raja Bijak itu terdesak mundur. Tubuh mereka terbelah dan mereka merasa jiwa mereka akan segera padam. Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya dan fokus menyerang pria berbaju besi itu. Pria berbaju besi itu tidak punya waktu untuk mundur dan kembali ditebas. Kali ini, jiwanya hancur. Setelah dua serangan berikutnya, dia terbunuh dan jiwanya hancur. Peta bintang langsung menerobos lautan dan menghilang. Lin Suan mengambil kembali cincin penyimpanan pihak lain dan menatap ketiga Raja Sage. Lari. Ketiga Raja Bijak merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan segera mundur. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh. Bala bantuan datang. Dia membunuh seorang ahli mistipik. Lin Suan mendengus dingin dan menggunakan teknik void escape langsung menghilang dari tempat itu. Di atas laut, wajah orang-orang di istana berubah ketika mereka mendengar ini. Apa? Seseorang membunuh seorang ahli dari mistipik. Cepat kalahkan dia. Para ahli gua surga Ziling semuanya pindah. Orang-orang dari gua surga Feiyu dan gua surga Kingkiu juga menyerang. Mereka memasuki kedalaman laut dan menemukan bahwa orang tersebut telah menghilang. Sialan, cepat cari. Kita harus menemukan anak ini. Orang-orang di tiga gua surga dengan cepat mengamati sekeliling untuk menemukan Lin Suan. Lin Suan telah menggunakan kemampuan spasialnya untuk pergi. Dia datang ke laut lain. Kemudian, ia memasuki bumi hitam dan mulai pulih. Little White bertugas menjaga situasi sementara Hei itu bertugas terbang. Lin Suan mengeluarkan harta alam dan menyerapnya. Setelah terbang sekitar satu hari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang amat mengerikan dari arah laut di hadapan mereka. Kekosongan berfluktuasi dan tanah hitam pun ikut terpengaruh. Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Apakah ada yang datang? Si putih kecil melompat dan berkata, Iya, tidak, aku bisa merasakan aura binatang iblis yang kuat. Lin Suan melihat ke luar. Pada saat berikutnya, ia terkejut ketika mendapati bahwa memang ada laut di depannya. Setan laut yang menakutkan, seperti gunung raksasa di laut, menyapu ke segala arah. Banyak orang yang melawannya. Namun, pada saat itu, mereka semua mundur dalam keadaan menyedihkan. Sinar cahaya mengerikan lainnya bersinar. Setelah itu, tubuh banyak orang terbelah dua, berubah menjadi kabut berdarah. Lari, dia terlalu kuat. Orang-orang di sekitarnya melarikan diri satu demi satu. Mencoba melarikan diri. Beraninya kau menggangguku. Kalian semua bisa masuk neraka. Di bawah laut, sinar cahaya mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan langsung menembus orang-orang ini. Kin Sianer cepat-cepat mundur, melihat sosok besar di depannya, dia mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa orang-orang yang datang sebelumnya sudah meninggal semuanya, dan dialah satu-satunya yang tersisa. Setan laut yang menakutkan di depannya sedang menatapnya. Wajahnya menjadi sangat serius. Itu adalah hiu laut yang mengerikan yang telah mencapai alam penguasa bijak. Terlebih lagi, kau adalah peri yang tiada taraf. Datanglah dan temani aku dengan patuh. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Di depan, hiu laut menatap Kin Sianer. Wajah Kin Sianer menjadi sangat dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu, saya dari gua surga Green Hill. Sebaiknya kau menyerah dengan patuh. Jadi apa masalahnya kalau kamu dari gua surga Bukit Hijau? Ku dengar bahwa orang-orang dari gua surga Green Hill semuanya adalah perita tertandingi yang telah menguasai teknik rahasia gua surga Green Hill. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu pergi. Saat dia berkata demikian, dia tertawa keras. Cahaya pedang biru melesat maju. Kin Sianer mendengus dingin. Tangannya terus melambai saat dia mengeluarkan Gukin dan memainkannya tanpa henti. Suara Gukin terdengar suram saat melaju ke depan. Itu bertabrakan dengan cahaya pedang yang menakutkan. Ledakan. Ledakan. Terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Kin Sianer mundur. Cahaya pedang itu sangat kuat. Cahaya itu benar-benar menembus suara Gukin dan menyerang lagi. Pada saat ini, lonceng lain terbang keluar dari tubuh Sianer. Lonceng Hehuan bergetar dan memancarkan gelombang cahaya untuk melindunginya dan menghalangi pedang. Pada saat yang sama, gelombang suara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Hiu laut melompat ke laut dan menghindari serangan gelombang suara. Lalu, dia keluar lagi. Dia sendiri adalah iblis laut. Selain laut tak terbatas, dia seperti ikan di air. Dia muncul dan menghilang secara misterius. Kin Sianer hanya bisa melakukan serangan balik pasif dan ditekan. Kata Hiu laut. Peri kecil King Kiu, kau lihat itu. Kau sama sekali bukan tandinganku. Aku tidak berencana membunuhmu sekarang. Ikuti aku dengan patuh. Aku akan membiarkanmu menikmati kejayaan dan kekayaan. Kalau tidak, jika kau menyinggung perasaanku, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun Kin Sianer memiliki dua harta, dia tetap saja bukan tandingannya. Tiba-tiba, dia melesatkan seberkas cahaya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar terus berubah. Dia berubah menjadi manusia. Sebuah pedang menebas. Kin Sianer bertahan secara pasif. Lonceng Hehuan dipukul dan terus bergetar. Dia memuntahkan darah dan terbang keluar. Namun, pada saat ini, Gukin di tangannya juga mengeluarkan suara pembunuh yang menyerang jiwa lawan. Hiu laut juga terkena serangan dan memuntahkan darah. Wajahnya menjadi pucat. Wanita Sialan, beraninya kau menyakitiku. Kau benar-benar membuatku marah. Aku memutuskan untuk mengirimu ke neraka sekarang. Cahaya yang amat mengerikan terpancar dari matanya. Suaranya bagaikan guntur dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Mata Kin Sianer dipenuhi dengan keputus asaan. Lawanku benar-benar terlalu kuat. Dua senjata di tangannya adalah senjata Sage King, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap lawan. Siapa orang ini? Kemudian, cahaya pedang yang tiada taraf itu menebaskin Sianer, dan dia kembali memuntahkan darah. Tubuhnya berlumuran darah dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Pedang lainnya. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan karena lonceng Hehuan telah terlempar. Bukin di tangannya mungkin tidak dapat bertahan lagi. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Dia hendak menutup matanya. Pada saat ini, sebuah gunung besar muncul dan berubah menjadi gunung iblis kuno, mengirimkan cahaya pedang yang tak tertandingi terbang. Saya terselamatkan. Kinsianer membuka matanya dan merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Di sisi berlawanan, niat membunuh terpancar dari mata Hiu Laut. Siapa yang berani mencampuri urusanku? Itu aku. Apakah kamu tidak yakin? Dia menamparkan dengan telapak tangan. Seperti telapak tangan dewa, mengamuk dan mencabik-cabik lautan yang tak berujung. Dia bergegas maju. Dengan bunyi, ledakan, Hiu Laut terlempar. Separuh tubuh Hiu Laut langsung retak dan darah mewarnai laut menjadi merah. Sialan. Dia mengeluarkan raungan yang gila. Lautan hancur, dan monster-monster yang tak terhitung jumlahnya merangkak. Siapa yang berani menyakitiku? Aku akan mencabik-cabikmu. Mata Hiu Laut dipenuhi dengan cahaya dingin saat dia menatap ke depan. Dia melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Tubuhnya diselimuti api yang mengerikan. 4.490. Kinsianer juga tercengang. Dia melihat sosok berdiri di sana seperti dewa perang. Begitu muda dan begitu berkuasa. Itulah pikiran pertamanya. Saat dia merasakan api ilahi sembilan matahari, dia semakin tercengang. Lin Suan, itu dia. Mata indah Kinsianer dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak dapat membayangkan bertemu Lin Suan di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Suan berbalik dan menatap Kinsianer dengan khawatir. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan beberapa pil ramuan ajaib. Kinsianer menggelengkan kepalanya. Aku terluka. Jika kamu tidak datang, aku pasti sudah mati. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Bagus sekali. Bagaimana kabarmu sekarang? Kinsianer punya banyak pertanyaan. Lin Suan juga punya banyak pertanyaan. Jadi kalian saling kenal. Kalau begitu, kalian berdua bisa bertemu di neraka. Haisa berjalan mendekat dan menatap Lin Suan dengan dingin. Dia benar-benar marah. Ekspresi Kinsianer serius. Lin Suan, hati-hati. Orang ini sangat kuat. Aku tidak dapat mengalahkannya bahkan dengan dua senjata sage. Lin Suan menatap Haisa sambil tersenyum di wajahnya. Jangan khawatir. Setelah aku membunuhnya, aku akan mentraktirmu makanan laut. Lin Suan ingin membunuhnya dan memakannya. Hiu laut sangat marah. Asap putih mengepul dari tubuhnya. Namun dengan cepat, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Semut bodoh? Kau ingin membunuhku hanya denganmu. Kau sedang mencari kematian. Kalian berdua benar-benar membuatku marah. Kalau aku menangkap kalian berdua nanti, aku akan menyiksamu. Hentikan omong kosong itu. Berlututlah dan terima kematianmu. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan dingin. Haisa sangat marah hingga tertawa. Sepertinya kalian berdua berasal dari gua surga. Gua Green Hill Surga. Biar ku beritahu, aku dari puncak etiril. Kalau kau berani bertarung denganku, aku bisa membunuh kalian berdua dengan lambayan tanganku. Sekarang, berlututlah dan bersujud padaku. Mata Haisa dipenuhi dengan kesombongan. Mata Kinsianer menyipit. Puncak etiril. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dua senjata sage tidak bisa mengalahkannya. Ternyata mereka dari puncak berkabut. Selama kurun waktu itu, meskipun dia sempat mengalami berbagai kesulitan di surga, dia sudah memperoleh sedikit pemahaman mengenai situasi tersebut. Di wilayah ini, enam gua surga agung cukup kuat untuk menekan segalanya. Namun, di atas surga, ada penguasa yang tak tertandingi, dan itu adalah puncak etiril. Bahkan para tetua mereka pun harus sangat hormat kepada murid-murid puncak berkabut. Haisa di depannya juga berasal dari puncak etiril. Melihat ekspresi terkejut Kinsianer, Haisa sangat senang. Bagaimana? Apakah kamu takut? Asal kau tunduk, aku bisa mengampuni nyawamu. Wajah Kinsianer pucat, dia mengertakkan giginya dan tidak mengatakan apapun. Lin Suan tersenyum. Aku penasaran siapa orang itu. Jadi, dia adalah Misty Pig. Identitas etiril pig tidak cukup membuat saya takut. Jika Anda tidak mempunyai keterampilan lain, Anda bisa mati sekarang. Bocah nakal, kau berani menyerangku. Haisa tercengang. Dia tidak berani mempercayainya. Penduduk Paradise berani melawan puncak berkabut. Kinsianer juga berkata, Lin Suan, berhati-hatilah. Orang-orang dari puncak berkabut terlalu kuat. Jangan melawan mereka secara langsung. Ayo, kita pergi dulu. Lin Suan. Haisa mengerutkan kening. Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya. Mungkinkah Anda adalah Lin Suan yang mengalahkan Xing Chen? Kataku, beraninya kau menentang Misty Pig. Jadi itu kamu. Pihak lain mengenal Lin Suan. Kinsianer juga tercengang. Meskipun dia telah memasuki surga, dia tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Bahkan, dia tidak tahu tentang peristiwa-peristiwa besar di luar sana. Ini adalah pertama kalinya dia keluar, jadi dia tidak begitu jelas tentang masalah Lin Suan. Sekarang dia melihat bahwa Haisa mengenal Lin Suan, dia sangat terkejut. Lin Suan mengangguk. Benar sekali. Karena kamu tahu bahwa aku telah mengalahkan Xing Chen, mengapa kamu tidak berlutut di tanah dengan patuh dan bersujud serta mengakui kesalahanmu? Huff, bocah nakal, kamu benar-benar sombong. Namun, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengabaikan semuanya hanya karena kamu mengalahkan Xing Chen. Meskipun Xing Chen memiliki beberapa status di puncak berkabut, bagaimana dengan kekuatannya? Dia orang biasa saja. Dia hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki mistipik. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Karena itu, kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Aku akan menangkapmu, melumpuhkanmu, dan kemudian membawamu kembali ke puncak berkabut. Saat aku serahkanmu pada suku bintang, mereka mungkin akan berterima kasih padaku karenanya. Ledakan. Aura mengerikan melonjak keluar dari haisa dan menyapu seluruh lautan. Cahaya bila pedang yang tak berujung keluar dari laut dan menebas ke arah Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergoyang dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Kinsianer, Pergilah ke suatu tempat yang jauh dan lindungi dirimu sendiri. Serahkan orang ini padaku. Baiklah, hati-hati. Kinsianer menggertakan giginya dan mundur cepat dengan dua senjata Sageruler. Pada saat yang sama, di laut depan, formasi sepuluh pedang tertinggi diaktifkan dan menghalangi cahaya bila pedang. Lin Suan meraung. Tinjunya seperti matahari yang melesat keluar dan menguapkan lautan yang tak berujung. Dia menyerang ke arah haisa. Haisa awalnya meremehkan. Namun, saat merasakan tinju yang mengerikan itu, tatapannya berubah dingin. Kekuatan mengerikan itu sangat mengejutkannya. Air tak terbatas yang memenuhi langit mengembun menjadi perisai lautan, menghalangi di depannya. Pada saat berikutnya, tinju matahari yang mengerikan mendarat di perisai samudera dan mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Ribuan suara gemuruh jatuh. Perisai samudera hanya bertahan sesaat sebelum ditutupi retakan. Lalu, tiba-tiba pintu itu retak terbuka. Kekuatan itu. Haisa tertegun. Dia terdorong mundur oleh kekuatan itu. Cahaya pedang yang tak terbatas mengelilinginya, dan baru saat itulah dia mampu menangkis tinju itu. Wajahnya menjadi sangat dingin. Kultifasi lawannya hanya sage ruler. Namun, kekuatan itu sudah cukup untuk mengancamnya. Memikirkan kata-kata sombong yang pernah diucapkannya dan keadaan menyedihkan yang dialaminya sekarang, dia tidak tahan lagi. Dia mendengus dan meludahkan sebilah pisau biru panjang dan memegangnya di tangannya. Cahaya bilah pedang itu menyambar dan menebas ke bawah. Dentang. Lin Suan tidak menghindar dan menangkap bilah pedang itu dengan tangan kosong. Api yang tak berujung pun meledak. Adapun Lin Suan, dia memegang pedangnya. Lalu tangannya yang lain membentuk segel penguasa manusia dan menamparkan ke depan. Ledakan. Pedang panjang itu berhasil ditangkap. Haisa tidak bisa menghindar dan menyerang lagi dengan segel penguasa manusia. Haisa terlempar. Retakan tak berujung muncul di tubuhnya. Ledakan. 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 Seperti layang-layang yang talinya putus, Haisa jatuh ke laut dan membuat retakan di laut. Itu membentuk sebuah ngarai. Qin Sianer tercengang. Apakah Lin Suan sudah menjadi sekuat ini? Sebelumnya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tidak dapat menghalanginya. Tetapi sekarang, Lin Suan telah menekan lawannya dan bahkan mengirimnya terbang. Apakah orang ini menjadi begitu kuat? Apakah dia telah mencapai tahap tengah alam penguasa bijak? Qin Sianer memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa Lin Suan hanyalah seorang penguasa bijak. Itu membuatnya makin tidak percaya. Dia telah menjadi penguasa bijak setengah langkah dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi penguasa bijak sejati. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Lin Suan akan jauh melampauinya meski tingkat kultifasinya berada di belakang dirinya. Sampai jumpa di belakang dirinya. Sampai jumpa di belakang dirinya.